Menjelang pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Lombok Timur menyembaki Mansatulotim untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula. Sosialisasi yang dirangkaikan dengan upacara bendera dilakukan hari ini, Senin 10 Oktober 2022. Upacara dimulai sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah yang diikuti oleh siswa-siswi Mansatulombok Timur. Pembina upacara Dr. M. Junaidi, selaku ketua KPU Lombok Timur, menuturkan bahwa hari ini KPU di setiap kabupaten secara serentak ke sekolah yang telah ditunjuk untuk mensosialisasikan pemilu 2024 mendatang. Mengingat banyak dari siswa sekolah yang juga sekaligus pemilih pemula sudah memiliki hak suara. Terima kasih, tujuan diadakan sosialisasi ini adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan kepada peserta didik yang ada di Mansatulombok Timur bahwa pelaksanaan pemilu tahun tanggal 14 Februari tahun 2024. Tentu untuk menyampaikan, memperkenalkan pelaksanaan itu kami lebih awal mensosialisasikannya ke sekolah-sekolah lebih khususnya di Mansatulombok. Berikut harapan Ketua KPU Lombok Timur Dr. M. Junaidi mengenai sosialisasi yang diadakan di Mansatulombok Timur. Harapannya yang pertama adalah para peserta didik itu mengetahui bahwa dirinya akan menjadi pemilih. Itu yang pertama dan yang utama bahwa para peserta didik yang telah memenuhi syarat yaitu genap berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari tahun 2024 itu berhak menjadi pemilih. Yang kedua kami juga berharap bahwa para peserta didik ini selain untuk dirinya juga bisa disampaikan kepada keluarga, kepada orang tua, kepada saudara, tetangga yang telah memenuhi syarat genap berusia 17 tahun atau lebih itu untuk menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024.